Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sahabat petani sawit semua Salam bos-bos sawit Salam semuanya Apa kabar petani sawit Indonesia semua Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja Harga TBS hari ini Kamis 4 Agustus 2022 Di tempat saya Balam Rokan Hili Riau Rp 1.400 di petani Harga yang segini masih belum berpengaruh kepada para petani Sebab semua kebutuhan kebun semuanya mahal Kupuk Menteri Perdagangan Zulkipli Hasan Menyusun sejumlah strategi baru Untuk menaikkan harga tandan buah segar TBS kelapa sawit Di tingkat petani di atas Rp 2.000 per kilogram Namun bukan dengan menghapus Domestic Preach Obligation atau DMO atau Domestic Preach Obligation atau DPO Yang diinginkan petani dan pengusaha sawit Langkah Zulkipli adalah dengan menghapus pengusaha ekspor atau PE Dan peningkatan rasio pengalih hak ekspor atas pendistribusian minyak goreng di dalam negeri Domestic Market Obligation atau DMO Sehingga kuota ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dan produk turunannya menjadi lebih besar Pemerintah saat ini menghapus sementara pengutan ekspor atau PE untuk CPO menjadi 0 dari sebelumnya sebesar 200 USD per ton Penghapusan sementara PE, CPO serta produk turunannya terlihat telah memberikan manfaat bagi para petani dan pengusaha sawit di tanah air Selain itu, dia juga telah memperlakukan angka pengalian konversi hak ekspor atas pendistribusian DMO-CPO minyak goreng menjadi sebesar 1 banding 9 kali dari sebelumnya 1 banding 7 kali Kebijakan tersebut sudah berlaku sejak 1 Agustus 2022 Pendistribusian DMO dipalidasi oleh tim lintas kementerian atau lembaga yang dilakukan setiap minggu Dan hasilnya diperbaharui ke dalam sistem SIN-SW untuk dapat diklaim menjadi dasar persetujuan ekspor oleh produsen Dengan meningkatkan angka pengalian konversi hak ekspor menjadi 1 banding 9 Serta ditambah insentif pendistribusian DMO dalam bentuk minyak goreng kemasan merek minyak kita Maka perusahaan akan dapat mengekspor 13,5 kali lipat dari realisasi DMO Lebih tinggi dari sebelumnya Zulhas menegaskan, pemerintah melalui keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1117 Tahun 2022 Juga memberikan insentif pengali regional atas pendistribusian DMO minyak goreng ke wilayah tertentu Khususnya daerah-daerah yang pasokannya masih belum optimal Seperti wilayah timur Sehingga akan dapat meningkatkan kuota ekspor bagi produsen atau eksportir Kebijakan ini diterapkan untuk memenuhi pasokan minyak goreng di wilayah Indonesia Timur Yang saat ini masih minim dan distribusinya masih terkonsentrasi di wilayah barat Indonesia Selain menstabilkan ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjangkau di masyarakat Kami terus berupaya meningkatkan harga TBS di tingkat petani Dengan meningkatnya harga TBS di tingkat petani Terutama petani swadaya Petani akan tetap semangat untuk bercocok tanam dan mendapatkan kesejahteraan Dengan harga lebih baik setidaknya di atas RP 2000 per kilogram Pola perhitungannya juga diubah sehingga akan didapat harga referensi yang lebih aktual Mengikuti perkembangan harga CPO internasional Semoga dengan banyaknya kebijakan sana sini Akan mendongkrak harga TBS kelapa sawit di tingkat petani swadaya Tetap semangat petani sawit Tetap merawat kebun Salam petani sawit Indonesia Salam petani sawit semua Saya akhiri Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya